Terima kasih. Dia juga pernah ya dihujat ya? Gimana caranya? Gue diem dihujat. Jadi gimana caranya supaya hujatan itu tidak mempengaruhi diri kita? Ya udah kita sih cuekin aja perkata orang, biarin aja. Terus kamu tetep lakuin apa yang kamu happy, suka, seperti itu. Jadi gak usah terlalu pusingin kata orang, kata orang, kata netizen, kata netizen. Masalahnya dia kadang-kadang dengan pro kontra itu kamu kan tadi bilang, ada pro kontra kamu seneng karena ini bagian dari marketing. Iya. Tapi yang namanya... Namanya manusia kan. Kadang-kadang kebaca bisa, ish kok gini. Kebaca kan gue gak ngelakuin ini. Bisa kepikiran. Bisa kepikiran juga. Kamu, even kamu juga kepikiran. Ya, karena kan kadang-kadang kalau yang, oke yang terhadap mesin privilege kan memang saya yang bikin. Kalau yang tadi, yang orang yang ngomongin saya, bohongin orang nih bukan dari saya. Itu fitnah. Cuyakin aja lah ya. Iya. Ada segala sesuatu di dunia ini kan kadang-kadang kita gak bisa kontrol ya. Maksud dia cuma jualan buku gitu. Tapi ada lagi isu-isu lainnya yang muncul gitu ya. Di saat mau rilis buku muncul isu lain. Jadi kan pertanyaan kita tuh harus percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan. Siap. Siap. Dan ingat, kalau mau terjun ke apapun, belajar dulu. Harus tahu betul. Betul. Baru keputusan itu berdasarkan apa yang betul-betul kita tahu. Jangan percaya-caya aja sama orang. Tetap harus selalu ada kenyitauan banyak banyak. Oke. Rakyat, terima kasih banyak sudah hari. Rakyat, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat anda semua. Sampai jumpa kita.